Oke ya teman-teman, sekarang kita mencoba mencari tahu apa rahasia membuat sebuah deskripsi yang menarik. Setelah kita mempelajari bagaimana membuat judul, membuat yang lain, kita mempelajari sekarang bagaimana membuat deskripsi. Nah saya sendiri sudah melakukan riset ya teman-teman ya, saya melakukan riset khusus buat teman-teman. Dan saya mengamati ternyata untuk membuat deskripsi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita ya. Nah apa saja yang menjadi perhatian kita itu jika kita akan membuat deskripsi ya. Nah pertama-tama saya akan mengambil contoh disini ya, disini di Geek Blast ya. Dia ini sangat laku dan dia sudah mencapai penjualan sekitar 37.000 ya, 37.000. Apa saja yang kita bisa pelajari? Yang pertama, dia menuliskan berapa order, review, dan statusnya sebagai top rated seller. Kita mungkin belum bisa ya untuk mengikuti statusnya sebagai top rated seller. Tapi ini merupakan keuntungan tersendiri buat dia karena ketika orang mencari logo, Geeknya dia ini muncul di bagian atas juga ya. Kemudian yang berikutnya, dia memberikan, bilang choose most valuable pack. Jadi, revisi, unlimited revision, apa semua dia tulis. Kemudian portfolio ya, portfolio-nya dia dimintakan. Kemudian dia minta deskripsi, dia menerangkan apa yang didapatkan dengan 5 dolar ya. Dengan 5 dolar. Kemudian dia memberikan catatan, dia tidak mendesain logo 3D. Kemudian dia tidak menyediakan faktor file untuk mock-up. Kemudian DPSD business card, build cost, 10% finalist design. Nah, ini mengapa demikian? Note ini digunakan dia untuk menjelaskan hal-hal yang sekiranya nanti bisa menyulitkan dia. Misalnya, orang minta 3D apa semua ya. Jadi, dia dari pertama sudah bilang, jangan minta 3D atau jangan minta logo yang berupa maskot yang sulit ya. Kalau sulit, tidak mungkinlah dibayar dengan 5 dolar kan begitu kan ya. Nah, ini di sini dia menjelaskan. Nah, kemudian saya juga melihat di sini yang laku dari Indonesia ini, AIDS. AIDS ini dia juga menjelaskan. Pertama-tama, dia sudah menyelesaikan 50 ribu. Kemudian 23 ribu positive review. Kemudian portfolio-nya ini. Jadi, dia menjelaskan di sini juga basic package itu dapat apa. Kemudian get outstanding logo. Nah, ini apa-apa yang dia jelaskan. Nah, dari sini, dari riset-riset yang sudah saya lakukan, ternyata teman-teman, deskripsi yang baik itu sama sekali tidak menjelaskan tentang siapa dia. Ya, dia penjualnya akan ada deskripsinya di sini. Dia adalah The Team of Professional Designers in Indonesia. Jadi, di sini sudah ada penjelasan tentang siapa mereka. Jadi, di deskripsi tidak perlu. Sehingga saya menyimpulkan bahwa ternyata untuk menjadi, untuk membuat deskripsi yang baik itu, kita perlu pertama menyatakan reputasi penjual. Ini apa? Ini untuk memberikan rasa trust, rasa percaya. Kemudian, yang kedua, memberikan kejelasan gig yang akan diperoleh bayar. Jadi, misalnya di sini tadi, jadi untuk basic logo, Anda dapat apa saja sih? Instant basic logo, nothing complex. First draft concept in 1-3 hari. Kemudian, deliver in JPEG and PNG transparent about 2000 pixel in size. Usable for web graphic digital. One time revision free. Jadi, satu kali revisi gratis ya. Nah, sekarang ini benar-benar jelas. Jadi, ketika mau membeli, pembeli itu jadi tahu, oh, saya mau logo, dan kalau saya pesan sama dia, saya dapatnya ini. Saya dapatnya ini. Ini sudah digaransi. Nah, itu yang sangat penting. Karena apa? Karena harus pembeli itu mendapatkan clarity. Harus mendapatkan kejelasan tentang apa yang akan dia dapat. Kemudian, yang ketiga, yang ini mungkin jangan diperhatikan adalah, teman-teman, sebisa mungkin membuat portfolio. Atau keterangan lebih lanjut tentang, di teman-teman ya. Saya mempunyai portfolio, dan mereka semua juga mempunyai portfolio. Seperti ini ya, live portfolio ya, H ini saya sudah buka ini. H. Jadi, dia memberikan, dia memberikan, contoh-contoh logo yang sudah jadi. Wah, ini keren-keren kan, teman-teman? Nah, ini bisa didapatkan di mana? Apakah mereka bisa dapatkan dari deskripsi yang singkat ini? Enggak mungkin ya. Enggak mungkin ya. Mereka, kita harus membuat portfolio sendiri, kemudian kita gabungkan di sana. Sebenarnya, membuat portfolio ini tidak boleh, menurut Fiverr. Tapi, sepanjang, sepanjang teman-teman tidak, tidak minta, bahwa pekerjaan itu langsung lewat email, atau lewat platform yang teman-teman buat, tapi selalu lewat Fiverr, saya kira mereka enggak masalah ya. Mereka tidak mempermasalahkan. Mereka mempermasalahkan, kalau di website teman-teman, nanti itu mengandung kontak person-nya teman-teman, kontak person, email, apa, yang bisa menghubungi teman-teman langsung, tanpa lewat Fiverr. Itu enggak boleh. Artinya, teman-teman mencuri traffic dari Fiverr, kemudian mengambil keuntungan semua. Itu enggak boleh ya. Kita hidup harus saling memuntukkan ya. Mereka yang sudah mendatangkan traffic buat kita, kita juga harus dengan senang hati untuk memberikan sebagian buat Fiverr. Kemudian, yang terakhir adalah catatan lain. Catatan lain ini menghindarkan sakit kepala yang akan teman-teman derita nanti. Oke. Nah, setelah saya memberikan penjelasan kepada teman-teman empat hal yang paling penting dalam membuat gig description ini. Silakan teman-teman isi questionnaire kira-kira reputasi atau capaian apa yang sudah sampai memiliki ya. Kemudian yang kedua, spesifiknya file yang akan didapatkan klien. Jadi, apa yang Anda janjikan dengan 5 dolar. Ya, harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian, apakah Anda sudah memiliki website untuk penjualan Fiverr yang menjelaskan karya-karya terdahulu. Jadi, apakah Anda sedang punya website portfolio yang memberikan gambaran tentang karya teman-teman dulu-dulu. Kalau belum, coba dibuat ya, teman-teman. Kita kan ingin menjadi penjual Fiverr yang keren, yang serius, yang dapat menghasilkan penghasilan yang banyak. Saya kira, buatlah itu. Website portfolio supaya kita menjadi lebih terpercaya dan orderan kita banyak. Kan, kalau teman-teman bukan tidak usah, kalau teman-teman sekarang masih kesulitan mendapatkan orderan, itu karena Anda belum mempunyai website portfolio ya. Kemudian, adakah catatan lain yang menghindarkan sakit kepala di masa depan? Jadi, apakah pertanyaan, ada terus pertanyaan yang selalu berulang, yang selalu berulang? Sebaiknya dijelaskan di deskripsi, supaya tidak menjadi sakit kepala yang berlebihan di masa depan. Oke? Teman-teman, saya kira itu resep saya untuk membuat deskripsi, semoga teman-teman selalu bisa mendapatkan deskripsi yang keren ya. Terima kasih.